Oke guys, balik lagi ke channel gue, Adis, guys. Sebelum kalian nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan, guys. Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton, guys. Yo, what's up, guys? Welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh, gue tuh abis person Gojek, salah satu barang lah, gue send kayak gitu. Nah, gue tuh lucu chatan sama si abang Gojeknya. Nah, kebetulan dia tuh pas gue chat, saya takut di-cancel, makanya saya gak ambil. Masih jauh gak titiknya? Kayak gini nih, kurang lebih nih. Titiknya jauh gak? Saya blok air, saya muncul deket, mau gak? Nunggu. Gak, mas. Gak apa-apa, ini cuan buat mas. Takutnya saya udah jalan, malah di-cancel. Biasanya suka begitu, Pak. Lalu belum di-confirm. Jadi gue tersentuh, terus gue upload juga di social media gue. Ada drama Gojek di malam minggu. Kebetulan malam ini, malam minggu. Nah, gue tuh perasaran banget sama si Mas Cahyadi nih. Kenapa banyak banget yang cancel kalau Gosen sama dia, kayak gitu. Mungkin kita tanya-tanya lah, kayak gimana. Nanti kita bakal pulih juga. Karena di masalah seperti sekarang kan banyak banget. Susah banget kan, apa-apa kan. Yaudah, sekarang kita langsung aja tanya Mas Cahyadi. Udah di luar. Udah di luar tuh kayaknya. Tunggu di telefon aja kali ya. Nah, tag-nya di mana bang? Yang di bawah, yuk. Guys, ternyata abangnya belum ada, guys. Jadi tunggu aja kalau disini. Halo, Pak. Di mana, Pak? Di mana, Bang? Di bawah, jangan ke bawah. Bilangnya ke rumah Betawi, Bang. Rumah Betawi Trogest Rek. Saya di depan nih. Di depan rumah Betawi? Iya, depannya nggak di base camp-nya ini. Base camp-nya rumah milenial. Abang di mana? Di depan rumah Betawi? Ini, ini, ini. Ini sama abang. Apa-apa ya, Bang? Abang kesini. Abang kesini. Saya pengen ketemu sama abang. Ini, saya ke atas nih. Iya. Iya, abang ke base camp ini bilang. Base camp apa, Wak? Tanya, Wak. Base camp apa, Wak? Base camp... Jodoh, wasiat, bopak. Bapak itu, Bang. Sini, Bang. Tanya aja rumah-rumah modern. Rumah modern. Iya, Bang? Sini, ya. Modern ya, Bapak? Modern. Oke. Iya, Bang. Ditunggu, ya. Rumah modern. Iya, rumah modern. Tanya aja. Oke. Rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor, Bang. Tanya aja. Rumah kantor. Deket rumah Betawi. Deket rumah Betawi. Deket rumah Betawi, Bang. Bang. Iya, iya. Bang, saya tunggu nih. Saya tunggu nih. Cepetan, nih. jadi abang ini lucu unik nih dari awal gua pesen gojek sampai sekarang nih agak unik jadi kita bakal tanya-tanya ngobrol banyak lah sama dia gua penasaran banget emang banyak sih yang cancel-cancel orderan gitu kan kasihan ya nggak bal? apalagi dia udah jauh-jauh di cancel udah misalnya kayak dari Mampang ke Blok M udah jauh-jauh oh malah di cancel mana ayah saya sini sini abang mana nih nih abang dimana ya saya nih yang ada lampu-lampu nih lagi syuting nih sini abang mana nih sini sini abang lah kok nggak dimatin telpon saya nah sini abang dari mana? dari ini bang apa namanya jalan Gandaria Tengah terus kok bilangnya takut di cancel-cancel? takutnya di cancel soalnya kan kadang kalau udah jalan nih kita nggak konfirmasi di cancel bang di tengah jalan kok gitu? karena makanya saya nanya dulu banyak tuh yang gosen gitu-gitu? bukan gosen doang bang jadi banyak ada beberapa gitu suka sedih nggak kalau di cancel gitu-gitu? sedih ya kalau udah capek-capek jauh-jauh jalan tiba-tiba mau nyampe di cancel gitu kesel kadang nggak? kesel nggak? ya kalau kesel bang cuman iya udahlah ikhlasin aja belum rejeki iya betul bang sehari ini udah banyak kalau dalam? 3 bapak sama ini wih dari jam? tadi sih ee.. maksudnya dari jam berapa? dari jam 5 sebelum pandemi bisa dapet berapa? nggak nentu sih bang kandeng keluar pagi tuh kalau pagi kan emang akun jarang dikasih bang oh maksudnya akun jarang dikasih kemana? jadi ee.. karena dari dulu tuh terbiasanya keluar sore keluar sore terus kan? jadi sekarang keluar sore aja kalau keluar pagi tuh biasanya di rumah nyari pes motor bang kerjaan lu cari pes motor selama gojek doang? iya betul bang lu kesannya apa bro selama masuk gojek ke gede gosen? lu udah berapa tahun? udah hampir 2 tahun hampir 2 tahun? apa gua kesannya sama? ya begitu kadang kita nyari alamatnya susah kita muter-muter terus kalau ditelepon nggak nyambung tiba-tiba di cancel nih begitu pernah? banyak juga kejadian-kejadian aneh? ngalamin sih sempet ngalamin juga? seminggu sekali pasti ada aja pasti ada aja hal yang paling aneh nih apa nih selama lu pernah nge gojek ini? alhamdulillah sih bang nggak ada masalah apa-apa nggak ada ya udah terbiasa sih kalau temuk kali gitu udah biasa kalau misalnya di cancel apa gimana orangnya lama ah udah nikmatin aja berarti lu bersyukur terus ya? bersyukur aja bang pendapatan paling banyak nih selama sebelum pandemi selama pandemi berapa? sebelum pandemi udah berapa dapet sih bang? kita bersihnya aja sekitar sebelum pandemi ya? itu 200 bersih 200 itu bersih 200 itu udah banyak buat lu berus ribu? banyak bang berus ribu gak lumayan gak? banyak banget gitu iya banyak banget ya tapi kalau setelah pandemi? pas pandemi ya kita sih ngeber sih taraki cepet aja sih bang 100 ribu udah seneng banget kan? iya karena terbatas juga terbatas juga kan? kita juga kemana-mana ditutup kan jalan sama petugas-petugas terus juga kalau kita mau maksain gak bisa kita juga harus jaga jarak kan ke pedang lain gitu sempet juga kan gak bisa terima orderan kan ya? iya sempet gak bisa tuh itu tahun lalu bang kita gak bisa bawa goret cuma lu bisa itu doang order-order iya order daerah-daerah deket aja mainnya tinggal dimana bro? tinggal di jalan Pahlawan 2 Pahlawan 2 itu dimana? jauh bonjeruk jauh dong di bonjeruk lu sampe bloken ngapain? emang biasanya muter daerah situ aja oh daerah situ banyak ya? iya banyak umur-umur berapa nih sekarang? umur 2 21 keluarga di? keluarga di Pahlawan 2 Pahlawan juga semua berapa saudara? anak keempat dari 6 6 saudara? lu udah nyari duit sendiri ya? 21 gua umur 21 kayak lu tuh masih main game bro kenapa alasan lu sampe ngutusin jadi godin? iya udah terbiasa kerja keras sih jadi udah pengen punya barang pake duit sendiri oh bagus loh dari dulu emang dari jaman sekolah udah bisa beli motor sendiri dari ngumpulin uang jajan selisih bikin bikin terus karena kalo udah begini ya terbiasa aja udah udah harus kerja udah enak aja lo gak kerja di syutingnya? tau gak syutingnya sih? baru tau ini sih bang baru tau baru tau ini ya makanya tadi sempet cader bingung ini ditutup udah belakang tutup makanya kuyang muter-muter lu gak pernah nonton jodoh asyid bapak ya? nonton ini berapa nih suami? ini tadi 23 200 udah bayar dari Gopay sih berarti gua gak bayar lagi? udah enggak kok gitu? kalo gitu udah enggak jadi langsung aja jadi misalkan Gopay yang bayar ini? dari pemesannya pemesannya siapa nih? Subom Subom kan gua belum bayar ini tapi udah dibayar siapa yang bayar? mungkin dari pihak Gopay gitu? pengirimnya udah bayar lewat Gopay Gopay itu siapa? Gopay nama aneh apa anda? siapa Gopay? siapa Gopay bang? bukan nama orang bukan nama orang bukan nama orang apa Gopay itu apa? jadi sistem pembayaran pembayaran lewat Gopay udah dibayar sama tapi gua belum pernah bayar-bayar ini gimana nih? ini dari pengirimnya pengirimnya iya yang bayar mungkin pengirimnya jadi abang tinggal diterima aja gak perlu bayar apapun mau bayar lagi? gak perlu bayar apapun aduh kok gitu bang? gimana nih? kok gak bisa gitu lah yaudah nih saya selesai antar ya kenapa? saya selesai antar ya ya coba saya selesai antar gua mau kasih nih betul ini banyak banget bang gapapa ini udah dibayar bang kenapa lah kebetulan enggak ini udah dibayar bang iya gapapa kan gua mau bayar Gopay siapa? emang gua kenal sama Gopay kalo langsung Gopay itu sistem pembayaran iya gua gak gak tau gua bayar keluar aja iya gua gak tau serius bang serius gak usah gemeternya gak ini udah sistem pembayarannya bang yaudah foto gua berarti udah aman bang? udah aman udah aman tapi ini bang kebanyakan bang kenapa? ha? emang gak boleh gua bayar kebanyakan kebanyakan ya gapapa udah berarti berarti rejeki lu lu masih muda alhamdulillah tuh berarti rejeki dari penonton dirinya amin semoga rezeki ditambahin bang sama Allah bang terkasih ma bagi-bagi sama ma iya bang bokap masih ada kan? bokap alhamdulillah masih ada nyokap masih ada mohon ma bang bawa di foto dulu foto foto sama mama gope ya siapa gope itu? gope itu pembayaran bang bukan manusia udah oke pertama perlimanya bang cucok cucok udah ini tuh diucoknya terimakasih baik bang ya ya Allah udah gak apa rezeki lu berarti bang bang terimakasih baik bang ya yaudah bang bang udah ini langsung mau ngajak lagi bang yaudah semangat ya terimakasih bang ya siap-siap bang ya tapi ya salam sama keluarga di rumah ya iya bang terimakasih bang ya assalamualaikum seru guys ternyata guys perjalanan seorang cahyadi dari di cancel cancel alhamdulillah dapet rezeki dia sekarang berarti itu rezeki dia gua cuma bisa menyalurkan dari yang di atas dari penonton-penonton juga yang udah nonton video ini oke cukup sekian perjalanan mas cahyadi jangan lupa like comment and subscribe